Selamat malam Tuhan, bersama-sama jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Selamat malam Tuhan, di kesempatan ini Ustadz Ahmad Kainama membahas tentang Yesus. Tapi dia kacau balas, selamat malam Tuhan. Dia berkata bahwa Kristen mengenis supaya Isa dijamakan dengan Yesus. Tetapi di video lain, dia berkata bahwa Kristen dan Katolik tidak mengenal Isa, hanya mengenal Yesus. Dia juga membahas tentang Yesus, bahwa Yesus itu tidak disalib. Tapi, selamat malam Tuhan, yang disalib itu ada 4 oknum. Nah, selamat malam Tuhan, sangat lucu sekali dan sangat ngaur. Mari kita melihat video lain. Isa adalah Yesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi Nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaih selam, seorang Nabi Muslim. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Baik, ya. Pertanyaannya. Apakah benar Yesus dan Isa berbeda? Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Betul. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu. Bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-gemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. Dekikristinan dan kekatolikan yang bilang bahwa Yesus, Yesus itu bukan Isa alaih selam, Isa Ibn Maryam di dalam Islam. Tapi, sementara, kaum Muslimin, orang Muslimat mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Sekali lagi, yang mengemis-gemis Yesus itu sama dengan Isa, itu adalah orang Kristen. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan diriak? Namanya Yad Isyarah. Namanya Yehuda Isyariah. Perjanjian lama bilang bahwa ada Nabi yang matinya diracun itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sejabiliya wa Rasulullah. Ya susu. Lu buat itu untuk ya susu. Kejadian pembunuhan itu ternyata baru ada ceritanya tahun 500-an. Menurut ya. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya gak mau pake. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Di kemana kan itu Injil yang asli? Para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu bukan orang Islam. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana? Kemana yang asli kau tempatkan? Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Kaisar Deokletian membakar kitab suci tahun 331 Masehi. Wih dibakar bos. Kita Injil asli itu dibakar bukan ya? Maka itu ada yang disembunyikan di goa-goa itu kumran. Ngerti gak sih? Oh alam. Injil asli menurut Kristen, bukan menurut Islam. Ada gak? Ada. Apa namanya? The Gospel of Thomas. Genesis. Oh itu Injilnya? Iya. Ditulis tahun berapa? 60 Masehi. Oleh siapa? Thomas. Berarti susah. Sudah? Masih ada itu? Ada. Di mana? Cairo. Darah ya. Kristian itu artinya a follower of Christ. Tolong di blog a follower of Christ dipindahkan ke Google Translator. Gampang aja. Seorang pengikut Kristus. Baik. Kristus itu dari kata Christ. Kita ketik sekarang. C-H-R-I-S-T. Christ itu title. Christ itu bukan Jesus. Udah sadar ya sekarang orang-orang Islam yang bisa tahu ya? Udah berhenti bisa tahu lah. Udah tahun 2002. Udah lepas satu syawal. Jadilah orang yang baru. Yang lebih menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Jangan lebay. Nggak tahu. Sok tahu. Kristen. Pengikut Yesus. Teringkong. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu title. Gelar. Predicate. Ya. Sob dulu. Kata Kristen bukan di-invent atau diciptakan oleh Paulus. Bukan. Tapi orang-orang penyembah pagan. Penyembah dewa-dewa di Antioquia. Ya. Itu. Ketik. Kretin. Ustadzani. Sukron. Keceron. Kretin. Biasa. Ini asalnya. Itu artinya di-block aja Ustadzani. Bawa ke buku transkerta. Pemirsa di screenshot. Tuh. Orang bodoh. Digunakan sebagai istilah umum. Pelecehan. Tanggal obat. Seseorang yang perkembangan mental dan fisiknya telah terganggu oleh kekurangan hormon tiroid pada masa janin atau awal kehidupan. Tuh. Tuh screenshot. Itu kata dasar Kristen di Antioquia. Jadi kalau saya ditanya. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huraf hatinya? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota. Setiap lengkungan huruf itu. Beliau hafal. Beliau hafal. Beliau hafal. Dan bayangkan lebih dari 6 ribu ayat. Berapa huruf itu. Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Tapi menulis dan apa? Membaca. Membaca. Tidak bisa. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Tapi menulis dan apa? Membaca. Membaca. Tidak bisa. Baik. Selamat menikmati videonya. Kita sudah dengarkan apa yang didapatkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dan disini dia ketahuan. Selamat menikmati ketahuan. Kalau dia tidak paham tentang Yesus Kristus. Dia mencoba membahas tentang Yesus. Dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tidak mati di salib. Bahkan lucunya. Dia mengatakan bahwa Kristen mengemis supaya Isalmasi disamakan dengan Yesus. Tapi di video lain. Dia berkata bahwa Kristen dan Katolik tidak mengenal Isalmasi. Yang mereka kenal hanya Yesus. Nah. Yang benar yang mana Ustadz Ahmad Kainama? Ya makanya kalau tidak mengerti tentang Kristen. Tidak mengerti tentang Yesus. Tidak paham tentang teologi Kristen. Ya harusnya dia diam. Tidak ngomong Kristen. Ujung-ujungnya ngawur. Setiap video. Ya beda pernyataan. Beda pendapat. Bahkan kalau saudara perhatikan tadi. Yang dipaku di salib itu. Ada empat oknum terolong Tuhan. Jadi ini pun berbelit-belit. Entah siapa yang benar. Yang disalib menurut Kainama. Ya. Intinya memang bukan Yesus katanya. Tapi ada empat orang. Ya. Di video lain si Anu. Di video lain si ini. Di video lain. Lain lagi saudara Allah Tuhan. Jadi. Entah siapa yang disalib menurut Ustadz Ahmad Kainama. Ya. Dan sekali lagi. Inilah. Ustadz Ahmad Kainama. Di video ini ketahuan. Kalau sebenarnya. Dia tidak mengerti tentang Kristen. Dan dia tidak paham tentang Yesus Kristus. Dan disini kita boleh melihat. Bahwa dia tidak pernah belajar teologi. Kalau orang yang belajar teologi. Pasti ngomongnya tidak ngawur. Kalaupun dia berkata bahwa Yesus tidak disalib. Misalnya. Tapi yang disalib si ini. Ya. Lalu di video lain pun. Pasti ngomongnya yang sama juga. Ya. Di video lain pun. Yang disalib. Pasti orang yang sama. Saudara Allah Tuhan. Tapi. Berbeda dengan Kainama. Ya. Setiap video lain orang. Jadi. Jadi. Lucu. Dan. Sungguh ngawur. Ya. Sebenarnya. Dia tidak sadar kalau. Dia sedang membohongi. Atau membodohi. Pendengar nyata umatnya sendiri. Yang percaya kepadanya. Ya. Semoga. Mereka yang selama ini. Mengagungkan Ustaz Ahmad Kainama. Ya. Berpikirlah. Ya. Saya tidak katakan. Jangan percaya dengan Kainama. Tapi berpikirlah. Apakah. Kainama ini bisa dipercaya. Perkataannya atau tidak. Gitu loh. Karena di video tadi. Ya. Sangat. Berbeda. Sangat berbelit-belit. Kedua pulang Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi. Ya. Harapan kita. Semoga. Ustaz-ustaz macam Kainama ini. Tidak langsung diangkat jadi Ustaz. Harusnya dia belajar agamanya dulu. Agama barunya dulu. Gitu loh. Ya. Harusnya dia belajar Al-Quran. Memperdalam kitabnya sendiri. Dan ketika dia bicara. Membicarakan kitabnya. Bukan membicarakan Alkitab. Bukan membicarakan tentang Kristen. Supaya tidak ngawur. Gitu loh. Ya. Cuman sayangnya. Ya. Kainama ini dijadikan sebagai Ustaz. Tapi. Yang dia bahas. Di. Channel Youtube-nya misalnya. Ya. Tentang Kristen. Tentang Alkitab. Saya tidak tahu. Apakah dia tidak mengerti agamanya sendiri. Apakah dia tidak paham isi kitabnya sendiri. Sampai-sampai. Setiap kali dia buat pembahasan. Ya. Dia bahas tentang Kristen. Dan Alkitab. Dan juga tentang Yesus. Ya. Tapi. Sayang sekali. Seluruh orang Tuhan. Setiap pernyataannya. Tentang Yesus Kristus. Atau Kristen. Atau Alkitab. Ya. Selalu salah. Ngawur. Seperti di video tadi. Ya. Sangat salah. Ngawur. Dan. Tidak jelas. Seluruh orang Tuhan. Berbelit-belit. Ya. Kita tidak bisa. Memegang perkataan. Daripada. Ustaz Ahmad Kainama ini. Ya. Padahal. Dia. Bisa dibilang. Public figure loh. Dia seorang pemimpin. Ya. Bahkan pemimpin agama. Harusnya dia. Jelas kalau ngomong gitu loh. Jangan berbelit-belit. Ya. Pemimpin agama harus jelas kalau ngomong. Ya. Supaya apa. Supaya apa yang dia katakan. Ya. Menjadi berkat bagi pendengarnya. Menjadi berkat bagi jamaahnya. Kalau ngomongnya seperti ini. Bagaimana orang bisa percaya gitu loh. Bagaimana orang bisa menerima. Bahwa apa yang dia sampaikan itu merupakan satu kebenaran. Sementara. Ya. Pembahasannya berbeda satu dengan yang lain. Di video yang ini. Ya. Dia mengatakan. Kristen mengemis. Supaya bisa almasi dikatakan Yesus. Disamakan dengan Yesus. Tapi di video lain. Dia berkata bahwa Kristen Katolik. Tidak mengenal Isa. Ya. Jadi yang jelas yang mana. Kita tidak tahu hanya. Kainama dan Tuhan yang. Tahu semua ini. Nah. Tadarulah Tuhan. Ya. Sekali lagi harapan kita. Supaya Ustaz Ahmad Kainama. Ya. Semoga di kemudian hari. Berhenti membicarakan Kristen. Dan fokus dengan agamanya sendiri. Kalau perlu ya. Belajar agamanya dululah. Ya. Belajar agama barunya. Belajar kitab. Yang dia yakini sebagai firman Tuhan. Baru ngomong. Inilah. Hasil. Kalau orang belum belajar apa-apa. Tapi sudah ngomong. Jadi ngaur. Apalagi yang dia bicarakan tentang agama orang lain. Ya. Dia kan bukan seorang Kristen lagi. Ya. Dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ngapain. Ya. Ngapain bahas Kristen. Ngapain bahas Alkitab. Ngapain bahas Yesus. Tahu juga kamu tidak percaya. Ya. Kalau kamu seorang Kristen. Lalu membahas tentang Alkitab atau Yesus. Silahkan saja. Bahas dari luas-luasnya. Tetapi. Ketika kamu bukan Kristen. Ya. Kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya. Berhenti ngomong Kristen. Berhenti membicarakan. Tentang Yesus. Karena. Ujung-ujungnya menyesatkan umat. Ya. Ujung-ujungnya ngawur gitu loh. Ya. Tidak jelas. Nah. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Dan semoga juga. Beberapa ustad lainnya. Yang suka membahas Alkitab. Bersobat. Dan tidak lagi membahas Alkitab. Tidak memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab. Nah. Tidak jelas. Tidak jelas. Saya sudah terlalu penyakit. Bermakas Alkitab di sini. Kiranya video singkat ini memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Allah.